Intro Sosok ini ungkap fakta terbaru KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar pada Lestike Jorak Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar anda tidak ketinggalan Berita-berita terupdate dari kami Intro Polres Metro Jakarta Selatan telah menyelidiki dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar terhadap istrinya Lestike Jorak Terbaru polisi telah memeriksa tiga orang saksi termasuk dengan Lestike Kita sudah memeriksa selain saudara L sebagai saksi korban Juga kita memeriksa sudah dua orang untuk saksi Saksi itu adalah satu karyawannya dan satu teman dekatnya Kata Kadifumas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Para saksi memberikan keterangan kepada polisi terkait dengan dugaan KDRT tersebut Hanya saja polisi enggan membeberkan bagaimana keterangan para saksi dalam laporan Lestike Jorak tersebut Polisi juga telah menerima hasil visum dari Lestike Jorak yang dijadikan alat bukti dalam pelaporan tersebut Untuk alat bukti adalah visum yang kita jadikan alat bukti Untuk visum itu ada di penyidik Hasilnya ada di penyidik Ungkap Nurma Terkait isu perselingkuhan yang diduga menjadi pemicu laporan tersebut Polisi juga masih mendalami Penyidik akan kembali memeriksa saksi untuk memastikan penyebabnya Selain itu penyidik juga akan menjadwalkan pemanggilan terhadap Rizky Bilar selaku terlapor Namun Nurma mengatakan masih menunggu jadwal dari penyidik terkait dengan waktu pemanggilannya Diberitakan sebelumnya jika penyanyi dangdut Lestike Jorak melaporkan suaminya Rizky Bilar Atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Dalam raporan tersebut Lestike Jorak membawa dua orang saksi Saksi saudara N dan F Ujar Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulfan saat dimintai konfirmasi